Jawa Minister, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengelar sidang perintangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang mengadirkan lima terdakwa, dimana untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menjalani sidang pemeriksaan saksi lanjutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Sementara terdakwa Arif Rahman Arifin, Cuk Putra Anto dan Baikuni Wibowo menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Dan langsung saja kita simak jalannya sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perintahnya. Setelah sampai di Durantiga saya telepon lagi, Bang izin saya sudah sampai di Durantiga, perintahnya Bang. Langsung Pak Ricaya bilang, ini saya kirim nomor telepon Pak Agus, kamu menghadap untuk ketemu beliau, tanyain perintahnya apa. Setelah sampai saya dapat dikasih nomor telepon Agus. Nah apakah saksi menghubunginya? Menghubungi Agus tersebut? Saya menghubungi. Menghubungi. Nah saya mau bertanya kepada saksi dulu. Pada saat saudara saksi datang ke komplek Polidoren Tiga tersebut, ada gak surat perintah tugas dari kanit saudara? Secara tertulisnya. Kalau surat perintah tugas saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak terima. Tidak terima. Biasanya pengalaman saudara saksi, apakah saksi pernah melakukan seorang penyidik, mungkin sudah profesional juga kan, sepengahatauan saudara saksi dalam untuk ke lokasi, ada gak surat tugas? Surat tugas secara umum saya punya untuk melakukan penyelidikan. Kalau biasa dengan penyidik, bukan di konteknya komplek Polidoren Tiga? Tidak, secara umum. Secara umum ada biasanya. Untuk melakukan tugas penyelidikan di bidang polisian. Ada. Karena saya di-reserse. Di-reserse. Ada gak ditugaskan nama-namanya timnya yang harus ke lokasi biasanya seperti itu? Kalau khusus ke Polidoren Tiga tidak ada. Kalau biasa untuk pengalaman saudara saksi, biasa orang penyidik? Ada. Ada. Tapi untuk konteknya di komplek Polidoren Tiga tidak ada? Tidak ada. Baik. Nah setelah saudara saksi menghubungi Agus Nupataria, apa yang disampaikan Agus tersebut? Setelah saya menghubungi, saya ditanya, posisinya kamu di mana? Saya di luar. Di luar komplek. Terus kemudian, ya usah sudah masuk sini. Saya masuk ke dalam, langsung ketemu Pak Agus di depan Gapura. Di depan Gapura mana? Gapura, pintu masuk lapangan basket. Pintu lapangan basket? Siap. Nah pada saat ketemu di sana, siapa yang ada di sana selain Agus? Siapa saja orang-orang di sana yang saya kenal dan saya lihat? Saat itu saya ketemu Pak Agus saja, tapi memang situasinya lagi rame. Rame? Nah apa perintah yang disampaikan Agus tersebut? Ketika bertemu di Gapura, langsung ditunjukkan CCTV yang ada di depan Gapura, depan lapangan basket yang mengarah ke jalan. Lapangan basket yang mengarah? Ke jalan. Ke jalan. Terus? Kemudian ditunjukkan, kamu tahu nggak ini DVR-nya di mana? Saya jawab, saya tidak tahu. Nah, itu Agus bilang, kamu tahu nggak DVR-nya di mana? Iya. Apa jawaban Agus? Nah, saya jawab kan, saya tidak tahu. Ya. Kata Pak Agus, kayaknya ada di posat, nanti kamu cek ya, habis itu kamu ambil sama ganti yang baru. Kamu ambil, kamu ganti yang baru. Siap. Itu perintah yang oleh Agus. Siap. Nah, setelah sampai penyampaian, ada lagi ya penyampaian yang lain CCTV yang mana lagi? Setelah ditunjukkan itu, saya jawab siap, terus kemudian saya diajak berjalan sambil dirangkul ke rumahnya Bang Ridwan. Siapa yang merangkul Agus, merangkul saudara, atau orang, maksudnya bagaimana? Merangkul lu bagaimana? Caranya? Ya, sambil jalan, sambil ini. Merangkul saudara saksi. Siap. Menuju ke mana? Ke rumahnya Bang Ridwan. Apa tujuan yang Bang Ridwan? Sampai di rumahnya Bang Ridwan, langsung ditunjuk CCTV juga yang mengarah ke jalan. Ya. Ditanya, kamu tahu nggak ini rumahnya siapa? Siap rumahnya Bang Ridwan? Sambil nunjuk, kamu juga jangan lupa itu nanti ambil dan sama ganti yang baru. Ambil, ganti yang baru. Siap. Dua perintahnya, Tiya. Siap. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu sebelum kami berpisah, Berpisah. Pak Agus sempat mengingatkan, jangan lupa kamu cek dan amankan yang ada di posat PAM. Cek dan amankan CCTV di posat PAM. Yang ada di posat PAM. Yang ada di posat PAM. Siap. Nah, tiga artinya. Terus, setelah selesai, ada nggak penyampaian lagi sama Agus kepada saudara saksi? Tidak ada, udah. Habis itu, saya langsung ngecek ke posat PAM. Posat PAM. Siap. Tanggal 9 Juli 2022. Siap. Sekira pukul berapa, sudah cek ke posat PAM tersebut? Selepas dari rumah Bang Ridwan. Kan saya berpisah langsung saya jalan ke posat PAM. Ketemu nggak sama Pak Ridwannya pada saat menunjuk? Ini amankan CCTV punya Pak Ridwan. Jadi kalau ceritanya itu, saya setelah berpisah sama Pak Agus dari rumah Bang Ridwan, saya cek ke posat PAM. Saya cek memang ada yang ditunjukkan tadi, benar di VR di situ. Habis itu saya kembali ke rumah Bang Ridwan. Ya. Karena saya melihat ada posisi di situ ada Bang Ridwan. Saya tanyakan, saya sampaikan ke Bang Ridwan. Bang, izin bang, saya dapat perintah untuk ambil sama ganti punya abang, CCTV punya abang. Begitu, penyampaian. Ada nggak Pak Ridwan menyampaikan, kenapa kamu yang mengamankan? Ada nggak? Nggak ada. Dia, beliau hanya menyampaikan perintah siapa. Saya sampaikan perintah sambil saya menunjuk ke belakang. Karena pada saksi Ridwan Kemani jadi saksi, dia bilang, kenapa kamu yang mengambil, kan maksudnya Polres Jakarta Selatan. Ada nggak? Siap, tidak ada. Yakin kamu? Yakin. Baik, kalau memang keterangan saudara saksi ya. Begitu. Nah, setelah saudara saksi kedatang ke pos SAPAM Security, apa yang saudara saksi lihat di dalam pos SAPAM Security tersebut? Saya lihat ada dua DVR dan monitor. Dua DVR, dua monitor. Satu monitor. Satu monitor, dua DVR. Siap. Nah, DVR-nya warna apa yang saudara lihat? Warna hitam. Warna hitam. Monitornya masih hidup? Masih hidup. Ada berapa layar yang saudara saksi lihat? Saya lupa. Lupa. Nah, setelah saudara saksi lihat. Nah, setelah saudara saksi lihat. Menurut. Terima kasih. Depois